A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman, ada yang aneh, ada yang janggal Dimana saya kemarin melihat beberapa video dari Kang T.I.J. Ya, Tengku Widbal Johar Dimana beliau akhir-akhir ini terkesan, terlihat Dan memberikan judul di setiap live-live-nya, video-videonya Dia seperti beralih dukungan, teman-teman Seolah-olah dia itu berfihak kepada Habaib Bahkan sampai ada isu yang tersebar Kalau dia disogok sama Habaib dengan berapa miliar begitu katanya Ya Allah, saya hanya ketawa mendengar isu-isu itu Karena apa? Saya juga kenal dengan Kang T.I.J. ini, teman-teman Saya juga paham kepada beliau Dan baru-baru ini ada beberapa video dari Bahar Semit Dimana Bahar Semit ini melakukan atraksi-atraksi silat ya, teman-teman Atraksi silat seperti ini Saya nonton video itu ya senyum-senyum Ya karena basicnya bukan bersilat memang Silatnya silat gerak-gerak yang Bahkan ada video dia Yang nebas Nebas pohon pisang Padahal pedangnya berat Kalau dilihat dari pedangnya Pedangnya berat Harusnya gampang itu untuk Sekali tebas saja Pohon pisang itu bisa Langsung tumbang Tapi nancep Tekniknya salah Bapak Pak Bahar salah teknik itu Ya kalau kepada apa namanya itu Yang kecil-kecil gampang Tapi kalau yang sudah agak besar seperti itu Susah Apalagi tekniknya kurang tepat ya Ya Allah Dan disini ada satu video Bahar Semit menggunakan Wing Chun Ya Dia Dia separing Wing Chun dengan Muhib Binnya Mungkin Dengan Muhib Binnya Dia separing Wing Chun begini-begini-begitu Kalau tanggapan saya mengenai Wing Chunnya Bahar Bin Semit ini Ya karena saya punya murid Saya punya murid Yang dimana murid saya itu Pelatih Wing Chun Dulu Dan dia Belajar di PSGI Hampir setahun Belajar ke saya Saya teknik Wing Chun Mas Harry pakai teknik silat Kembangan silat Oke coba Sama-sama nempel Iya coba Dua Tiga Ini harga kosong saya bisa Masuk ya Masuk Tapi ini juga kosong Saya masuk berarti Masuk Oke jadi sama-sama masuk Oke bagus Coba kita Kasih gerak cepat Dan dia juga melihat Bagaimana saya menirukan Gerakan Wing Chun Saya memang amatir Wing Chun Saya bukan ahli Wing Chun Teman-teman Tetapi paling tidak Saya paham Bagaimana kaedah Wing Chun Yang sebenarnya Bagaimana movement-movement Dari Wing Chun Apalagi kalau Deddy Corbuzer nonton ini Karena Deddy Corbuzer Master ya Master Wing Chun Wing Chun dia itu Disahkan langsung oleh Samuel Kopp Grandmaster Wing Chun Di Cina sana Kalau saya kan amatiran Saya hanya orang-orang yang Hanya sekedar hobi Meniru-niru Wing Chun Kata TJ apa Bahar Semir itu Seorang pejuang Seorang warrior Jadi jangan macem-macem Kita harus Mendukung perjuangan Bahar Semir Kata siapa Kita TJ Coba kita simak Apa tanggapan TJ Mengenai Bahar Semir ini Saya sangat bangga sekali Hidup di Indonesia ini Bisa kenal dengan beliau Walaupun secara goib Walaupun secara Virtual Insya Allah Perasaan saya Tidak lama lagi Saya akan bertemu Dengan beliau Apakah di alam Barzah Ataupun di Padang Mahsyar Mudah-mudahan beliau Bersedia memberikan Payung kepada saya Di saat kepala saya Mendidih Di saat kepala saya Dirundung kepanasan Karena matahari Hanya sejengkal Di atas kepala saya Sudara Masya Allah Semua musuh-musuh Allah yang ada di negeri ini Berhasil beliau Tumpaskan Sudara Coba lihat Siapa yang berhasil Meratakan al-zaitun Habibana Bahar Bin Ali Bin Sumid Anak buahnya Dikriminalisasi Gara-gara orang-orang Mencium tangan beliau Pada saat di bandara Beliau sudah Sudah Apa itu Sudah melawan PT Angkasa Pura 2 Masya Allah Beliau ditembak Pondok beliau Dilempari kepala anjing Beliau didatangi Oleh OTK Bawa pedang Masya Allah Sudara Begitu berat Perjuangan beliau Sudara Sementara Kiai-Kiai Habib-habib yang lain Ustadz-ustad yang lain Tuan guru-tuan guru Yang lain Ya Tengku-tengku yang lain Ya Lora-lora yang lain Sekarang nyaman aman Tentram dalam Memberikan ilmu Kepada murid-muridnya Tetapi apa yang terjadi Terhadap Habibana Bahar Bin Ali bin Sumid Beliau selalu diserang Oleh orang yang tidak dikenal Saking tidak dikenalnya Belum ada yang ketangkap Sampai sekarang Bahkan beliau Sudara yang ditangkap Yang dipenjarakan Sudara beliau Kriminalisasi ini Sudara Ya Allah Jadi patut kita doakan Beliau Sudara Bener Beliau kalau ada musuh-musuh Allah sampai ke lubang semut pun Beliau cari Lubang semut pun Beliau cari Sudara Sampai ke lubang semut pun Beliau cari Matanya Saya takut Kualat sama beliau Sudara Saya tidak berani lagi Menyerang beliau Saya taubat Ya Taubat dengan setaubat-taubatnya Taubatan nasuha Tidak akan saya ulangi lagi Jadi untuk Kalian semua Yang Sering jelek-jelekin Habibana Bahar bin Ali bin Sumid Kalian minta maaf Kalau tidak kalian akan Kualat Kualat seperti apa TJ? Bukan berarti Mulut kalian menceng Mata kalian jereng Bukan Bukan Bisa jadi saya sebagai petani nih Ya hasil panen saya gagal Gara-gara bahas beliau Dan itu saya rasakan Sudara Sebelum saya membahas beliau Hasil panen saya itu Sampai satu ton Satu ton Ya Dalam satu areal persawahan Satu ton Setelah saya menghina beliau Saya menyerang beliau Tiga ton saya dapat Sudara Masya Allah Luar biasa beliau ya Luar biasa Kok petani dibawa-bawa Enggak saya bawa Saya taruh dimana saya Saya petani bang Langsung tiga ton saya Setelah menghina beliau Sudara Bukan menghina sih Mengkritisi ya Mengkritisi Berarti Saya kualatnya dua ton Sudara Kan biasanya mereka ini Kalau dikritisi Nganggepnya dihina Mencemooh Ngolok-ngolok Gitu Rata-rata komentar Mukibin-mukibin ini Ketika kita mengkritisi mereka Mereka menganggap kritikan itu Sebagai hinaan Cemoohan Ya Begitu dungunya mereka ini ya Sampai-sampai kritikan Dianggap hinaan Ya Allah Belum ada Untuk zaman sekarang Orang ada sesabar beliau Insya Allah Masih muda Berdarah muda Orang perang Orang lapangan Orang lapangannya seperti beliau Sudara Beliau tidak banyak cerita Tentang kehebatan beliau Yang ceritakan orang lain Sudara Beliau tidak pernah ngaku-ngaku Sebagai cucu mulia Sudara Yang ngaku-ngaku orang lain Beliau tidak pernah Bahkan ketika ditantang oleh Saudara Jering Dari Bali Itu yang Turun orang-orang tua Sudara Bersembunyi di ketia ibu-ibu Waktu ketemu dengan TNI Sudara Beliau itu orang perang Perang-perang Ya kawan Beliau orang perang Sudara Insya Allah Saya kagum sekali dengan beliau Saya mau beli poster beliau Berapa harganya Bip? Untuk ukuran sepertinya Berapa harga posternya Saya mau pasang di sawah Fotonya panjang Kebalik saya sampai Tuh taruh belakang TJ Terharus sekali Terhadap Habibana ini Kalau Nt mengatakan Saya mau pasang bali Beliau untuk nakutin hama Nah Sekilas kalau kita dengar Seolah-olah menghina Padahal benar Hama aja takut Beliau Apa lagi Panglima raguni Apa itu Ular kobra mati katanya Ragunan Mengkuni Pokoknya syakoni lah Pantesan Panglima syakoni aja Takut Nama dia Saya kasih nama aja Panglima syakoni Ini Allah Ya Panglima syakoni Marko Makaroni Jangan Terlalu manis Allah Masya Allah Beliau sangat luar biasa Habibana Bahar bin Ali bin Sumit Ya Allah Mudah-mudahan Dilimpahkan keberkahan Buat beliau Dipanjangkan umurnya Sepanjang rel kereta api Gak putus-putus Kita ada bahan untuk Bertafakkur Ya Ada bahan untuk dijadikan Sebagai uswatun Mazmumah Wah Insya Allah Habibana luar biasa Pejuang Iya Orang lapangan Dan apa yang dilakukan oleh Habibana Bahar bin Ali bin Sumit Ini tidak Akan bisa dilakukan oleh siapapun di Indonesia Karena banyak orang di Indonesia ini Banyak Malunya Kalau beliau memang Menghilangkan rasa malunya Rasa takutnya Bahkan urat takutnya sudah putus Sekalian Urat kemaluannya Urat kemaluan Saya sangat kagum sekali dengan sosok beliau Beliau punya ilmu kebal Masih muda Iya kan Diberikan wajah yang sangat tampan oleh Allah Walaupun dimodifikasi setelahnya Bibir beliau merah Kulit beliau putih Rambut beliau pirang Walaupun tampan beliau seperti perempuan Namun beliau punya jiwa yang sangat kesatria Ya ikhwan Orang lapangan Samparangan sudara Beliau ini pejuang sudara Beliau telah mengalahkan Bang Jering dari Bali Waktu itu ngajak duel Ya Langsung beliaulah Denny Beliau untuk membuktikan Bahwa kekuatan umat Islam itu Ada di tangan beliau Beliau sebagai pejuang Beliau sebagai jenderal umat Islam Walaupun tidak diakui oleh sebagian umat Islam Bahkan lebih banyak yang tidak mengakui Daripada yang mengakui sudara Luar biasa beliau Jadi kita jangan melemahkan Perjuangan beliau ya ikhwan Kita harus memberikan support Dukungan Support Terhadap apa yang menjadi perjuangan beliau hari ini Begitu sudara Sudah kita nggak bisa Nggak mampu seperti beliau Malah kita cemo'ohkan beliau sudara Beliau digigit ular kobra Ular kobra nya mati Jarang-jarang ilmu seperti itu Garomah seperti itu Di zaman sekarang Sudara Karena ketawatuannya Karena Kekusukannya Karena Akhlak beliau Karena kesabaran beliau Mendatangkan garomah Garomah seperti itu Apa itu? Karomah Ya ikhwan Itu merupakan kemuliaan Yang diberikan oleh Allah Daripada Habibana Bahar bin Ali bin Sumit Bin Ali bin Sumit Masya Allah Sudara Ya beliau membangun pondok Dengan himmah Dengan darah Hanya dengan empat orang Beliau membangun pondok Hingga tercipta istana mafia Seperti sekarang Masya Allah Sudara Istana mafia Jadi jangan di Jadi jangan dilemahkan Sudara Jangan dibuli Sudara Harus didukung Dukung Didoakan Kan Jangan sampai kita Membuli ulama Sekelas beliau Abu Ya Cucu Rasulullah Seorang pengarang kitab Masya Allah Jarang-jarang Di zaman sekarang Seperti beliau Mungkin beliau Mengikuti Jejak datuknya Yaani Sayyidina Ali Radiyallahu an Masya Allah Sudara Aduh Makanya saya Kalau melihat Gaya beliau Cara beliau Yang keras Bukan kasar Keras Keras Ditakuti oleh kawan Ya Disegani oleh musuh Beliau Saya jadi keingat Sayyidina Ali Ya Saya ingat Sayyidina Ali Ketika melihat beliau Ya ikhwan Seandainya Sayyidina Ali Seperti beliau Mungkin tidak ada orang Yang akan masuk Islam Pada waktu itu Ya ikhwan Masya Allah Sudara Alhamdulillah Sudara Aduh Beliau sudah Gak kuat Aduh Ya Allah Kang DJ Ya Allah Gak kuat saya Aduh Kalian kalau mau nonton Langsung ke Channel beliau ya Dimana beliau ini Sarkasnya tajam Aduh Ya Allah Kang DJ Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang saya ingin bagikan Pada kalian Keputus Katanya Ya Allah Haduh Haduh Ya Allah Eya Allah Siapa yang 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 Sangat Ya Allah Yang